Jelang pekan terakhir, penentu regular season MPL ID season 12 ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa tim masih bersaing untuk mendapatkan slot lolos di playoff nanti. Beberapa tim yang sekiranya peluang lolosnya kecil pun ternyata mampu mendapatkan kesempatan yang baik, walaupun dengan syarat yang begitu banyak. Dengan kepanasan di week ke-8 ini, Onyx Adi pun sampai mengunggah tweetnya siapakah yang akan lolos di playoff. MPL ID season 12 ini bisa dibilang sangatlah ketat yang dimana sampai week ke-8, 6 tim masih berpeluang untuk lolos playoff dan juga untuk gagal masuk ke playoff. Dari aura fire pun yang terpuruk masih ada chance untuk mereka. Beta Alter Ego, Evoce Dewa, dan juga Rebellion semua masih bisa dibilang belum mengamankan posisi mereka untuk playoff. Jadi, seperti apa sih peluang para tim untuk mereka bisa maju ke playoff? Mari kita bahas! Dewa United lolos playoff jika tim baru Dewa United ingin membuktikan mereka bisa lolos ke playoff nanti. Berikut adalah bagaimana mereka bisa lolos ke playoff. Untuk pasti, mereka harus menang dengan skor berapapun melawan RRQ. Andai kalah dari RRQ, Dewa United harus berharap Evoce kalah 2 kali dan Alter Ego juga kalah. Andai kalah dari RRQ, Dewa United harus berharap Biggeron Alpha kalah 2 kali dan Alter Ego kalah. Andai kalah dari RRQ, Dewa United harus berhadap dengan BTR kalah sekali dan juga Evoce kalah 2 kali. Lanjut ke Rebellion Zion lolos playoff jika. Di season ke-12, mereka terlihat kuat dan memiliki chance yang sangat besar untuk lolos. Sisa lawan Evoce dan juga Geek, RBL hanya perlu menang 1 kali saja. RBL hanya perlu 1 kali menang, entah versus Evoce ataupun Big Fam. Jika RBL kalah 2 kali dengan skor 2-0, Dewa United harus kalah 2-0. BTR dan Evoce masing-masing kalah sekali. Jika RBL kalah 2 kali dengan skor 2-0, Evoce harus kalah 2 kali dan salah satunya melawan BTR. Selanjutnya, Biggeron Alpha lolos playoff jika. BTR Alpha satu ping yang kuat di awal musim, tapi malah sedikit struggling di akhir musim ini. Sisa 2 match lagi untuk pasti lolos, mereka harus menang lawan Evoce dan Onyx dan juga Dewa harus kalah. BTR harus menang lawan Evoce dan Onyx, serta berharap Dewa United kalah. Jika BTR kalah di 2 laga sisa, mereka harus berharap Evoce kalah lawan RBL 2-0, Onyx 2-0, dan Aura Fire menang lawan Alter Ego 2-1. Jika BTR menang sekali, mereka harus berharap Alter Ego kalah 2-0 dari Aura Fire, dan juga Dewa United kalah 2-0 dari RRQ. Selanjutnya, Evoce Legend lolos playoff jika. Tim yang paling mengejutkan, yaitu Evoce, tim macan putih ini harus berjuang keras di week 8, dan berharap banyak tim lain juga tergelincir. Mereka masih harus melawan RBL, Onyx, dan juga BTR, dan harus menang minimal 2 kali. Menang 2 kali dari 3 pertandingan sisa, menang 1 kali tapi hanya kalah 2-1 di 2 laga lainnya, sambil berharap Alter Ego kalah dari Aura Fire, dan BTR kalah juga dari Onyx. Selanjutnya, Alter Ego lolos playoff jika. Alter Ego melawan tim Aura Fire, dan mereka seharusnya bisa menang lawan Aura. Tapi, walaupun menang, mereka masih harus banyak berdoa. Mereka harus masih berharap Dewa kalah lawan RRQ. Ivoce menang cuma sekali dari 3 laga, dan Bigatron menang lawan Ivoce. Sekalipun Alter Ego menang, ketika Ivoce menang 2 kali, BTR kalah 2 kali, dan Dewa kalah lawan RRQ, akan ada 3 weight tiebreaker. Alter Ego tidak lolos karena kalah head-to-head dengan BTR maupun Ivoce. Karena ingat, penentuan kelasmen adalah sebagai berikut, yaitu adalah point match, persentase dari menang match, persentase dari menang game, dan juga rekor head-to-head. Yang terakhir, Aura Fire lolos playoff jika. Aura Fire mungkin saat ini memiliki chance yang kecil untuk lolos playoff, walaupun terlihat sudah tidak bisa. Aura harus menang 2-0 pada 2 sisa laga. Kemudian, berharap Bigatron harus menang 2-0 lawan Ivoce, Onyx 2-0 lawan Bigatron, dan Aura harus menang 2-0 pada 2 laga sisa, dan berharap BTR kalah 2-0 pada 2 laga sisanya, Ivoce kalah 2 kali, Dewa kalah lawan RRQ, RBL kalah sekali, dan Aura akan menang berdasarkan win run. Untuk upper bracket, bisa dibilang cukup sederhana untuk Geek Fam masuk ke upper bracket. Harus menang 3 gamenya mereka di Wicked 8, dan RRQ harus kalah di game mereka, dan nantinya akan tergantung presentasi gamenya mereka. RRQ sendiri hanya perlu menang 1 game saja untuk mereka pastikan upper bracket juga. Gimana nih menurut kalian Spinner? Sekira-kira skenario apa lagi ya nantinya? Komen di bawah. Untuk informasi seputar game, nonton di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!